Intro Dinas Kooperasi Usaha Mikro, One Tenaga Kerja Banjermasin menggelar Forum CSR 2023 Kawal Inkubator. Forum CSR ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tenan kawal inkubator untuk memperkenalkan produk One Potency bisnisnya. Kemudian memberikan peluang bagi pelaku dunia usaha untuk mengenal One mempelajari usaha tenan kawal inkubator. Dinas Kooperasi Usaha Mikro, One Tenaga Kerja Banjermasin menggelar Forum CSR 2023 Kawal Inkubator di Hotel Galaksi Banjermasin, Jalan Ayani, Pal 2,5 Banjermasin tengah malam Jumat 19 Oktober 2023. Forum ini akan menjadi wadah bubuhan pelaku usaha usaha mikro kecil One Menengah di Banjermasin memperkenalkan produk One Bisnisnya. Kepelainas Kooperasi Usaha Mikro, One Tenaga Kerja Banjermasin Muhammad Isa Ansari dalam sambutan yang medahkan, kawal inkubator adalah sebuah lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap semua kegiatan pendampingan nangkai pelatihan, mentoring, coaching, one layanan bisnis lainnya. Forum CSR ini pun ujar Muhammad Isa Ansari bertujuan memberikan kesempatan kepada tenan kawal inkubator untuk memperkenalkan produk konpotensi bisnisnya, kemudian memberikan peluang bagi pelaku dunia usaha untuk mengenal dan mempelajari usaha tenan kawal inkubator, serta mempercepat pelaksanaan kerjasama untuk peningkatan kapasitas usaha tenan kawal inkubator sebagai bagian dari peran pemerintah kota untuk memfasilitasi pembinaan One Wira Usaha Baru di Banjermasin. Memberikan kesempatan kepada tenan kawal inkubator untuk memperkenalkan produk dan potensi bisnisnya. Dua, memberikan ajang peluang bagi pelaku dunia usaha untuk mengenal dan mempelajari usaha tenan kawal inkubator. Yang ketiga, mempercepat pelaksanaan kerjasama untuk peningkatan kapasitas usaha tenan kawal inkubator. Yang keempat, sebagai bagian dari peran pemerintah kota Banjermasin untuk memfasilitasi pembinaan dan usaha Wira Usaha Baru di kota Banjermasin. Ada pun rangkaian acara porong CSR pada malam hari ini. Yang pertama adalah pitching bisnis, kemudian kita mengadakan toksok, kemudian adanya penandatangan kerjasama. Pada kota Banjermasin, Ip Nusina, Weta Kudi Prima TV, medahkan, Wira Usaha Inkubator kadahannya terfokus pada pelaku usaha UMKM dari segi peningkatan kuliner One Kain Sasi Rangan, namun dari 17 subsektor lainnya di antaranya alat musik one usaha cutting sticker. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para investor dan juga dari pihak IGCN, apalagi Pak Betung, Pak Biki, memberikan apaan, ketahuan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan keoperasi. Ini adalah angkatan kedua dari program awal inkubator di inkubasi bisnis Wira Usaha Baru Kota dalam dari 50, orang angkatan kedua ini terselipikan jadi 20, jadi 5 yang ditampilkan. Dan dalam pitching tenan mereka ini ternyata banyak yang unik. Jadi tidak lagi berputar pada aspek kuliner, kemungkinan pria sesiranya, tapi sudah sangat spesifik. Ibnu Sina berharap Wira Usaha Inkubator ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam peningkatan usaha one business dari berbagai bidang yang mereka jalankan.